Dan kita butuh masukan-masukan dari industri, kira-kira industri itu yang dibutuhkan skill kaya apa sih? Nah pengalaman yang terjadi bang, banyak anak kita ini sebetulnya ya kualitasnya tidak dirakukan, sekolah lain itu sama. Tetapi ada hal yang paling penting yaitu masalah etitude, sikap, karakter. Nah ini yang paling ternyata di industri yang paling dominan di situ. Makanya kami di SMK 1 itu urusan karakter ini kita utamakan. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah memang sungguh luar biasa namun masyarakat kepada SMK yang satu selegun. Pendaftar di atas ribu lebih lah. Raturan gak jauh-jauh beda sih. Kalau untuk SMK memang gak ada sonasi. Kalau SMA ada. Nah kita menggunakan tes potensi akademis sama nilai ya, kita gabung. Tapi pada dasarnya memang harus kita pahamkan, kuota kita gak banyak, sedangkan animu masyarakat yang ingin masuk ke sini banyak. Nah inilah yang kadang membuat itu friksi-friksi yang ketidakpuasan pasti ada. Jangankan masalah PPDP, masalah pemilihan presiden juga begitu kan bang. Sampai seperti itu ya, itu hal yang wajar. Maka kemanisipasi meminimalisir hal-hal yang tadi. Makanya insya Allah ya semoga saja PPDP ke depan akan lebih kondisip. Menurut pandangan saya tentang Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ciligon, yaitu Bapak Widodo ini merupakan Kepala Sekolah yang inovatif, enerjik, dalam rangka membangun SMK 1 menjadi lebih baik. Dan saat ini saya merasakan perubahan-perubahannya, sehingga sekarang juga membuka kelas untuk yang D1, yaitu 4 tahun. Itu merupakan program yang sangat baik dalam rangka menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga Pak Widodo sepertinya sanggup mengawal program-program di SMK, yang tentunya mencetak para siswa itu juga bisa mandiri, sehingga kompetensinya meningkat dan keterampilannya juga dibutuhkan oleh industri. Dan itu yang saya pahami, semoga ini bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada siang menjelang sore ini, luar biasa. Suatu kehormatan kami menyambangi sekolah SMK Negeri 1 Kota Ciligon. Ya, tentunya luar biasa sahabat Lugas TV. Biasa narasumber kita ini kita undang ke studio kita. Ternyata di sekolah ini, wow, luar biasa. Sepertinya beda-beda TV sama studio ruang podcast TV-TV nasional ini. Ya, tentunya kita akan membicarakan beberapa hal terkait perjalanan. daripada sekolah SMK ini dan tentang apa sih yang prestasi apa yang sudah diraih. Bahkan juga mengenai PPDB tentunya nanti ya, seperti apa. Kita sambut narasumber kita nggak asing bagi Lugas TV karena udah beberapa kali kita undang ke studio kita. Yaitu, saya memanggil abang, masih muda, ganteng. Bang Widodo, MPD. Selamat siang menjelang sore, Bang. Selamat siang, Bang. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih, Bang. Wah, podcast-nya luar biasa, adem. Kita santai ya, Bang Wid? Santai. Oke, Bang Wid. Mungkin pertama sekali silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Bang Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini, saya kedatangan Bang Badia Sinaga dari Lugas TV. Yang menyambangi SMKN 1 Celogon dalam rangka silaturahim sebetulnya ya, dalam rangka silaturahim terkait dengan kepingin tahu SMK 1 lebih dalam dan terkait dengan program-program yang lain. Selamat siang. Silahkan bisa menikmati podcast dari Lugas TV, ya kita bincang-bincang santai, semoga saja nanti ada manfaatnya bagi pemerintah semua. Oh, luar biasa, benar cocok host-nya. Mantap. Program kita PDKT, perbincangan dengan kehidupan toko. Toko dunia pendidikan masih muda, pengalamannya luar biasa. Kita mendapat referensi, baik dari mantan kepala sekolah di tempat ini, bahwa di tangan daripada Bang Widodo ini, di SMK ini, mengalami perkembangan peningkatan yang cukup signifikan. Dan juga berhubungan dengan dunia industri, tentunya yang berkaitan tentang SMK. Bang, bisa diceritakan Bang, secara singkat nih. Jadi, perjalanan awal berdirinya SMK ini, kalau nggak salah tahun 97 ya, kalau nggak salah ya. Silahkan Bang, secara singkat aja Bang. Baik, jadi tepatnya berdiri bangunan memang 97, tapi pendidikan dimulai di 98. Waktu itu, kepala sekolahnya, Bapak Almarhum, Bapak Effendi, yang terakhir juga sempat menjabat SMK Negeri 2, Kota Serang. Kemudian, tahun kedua dilanjut Bapak Ayat Sudrajat, dan alhamdulillah beliau sekarang juga masih aktif menjadi koordinator pengawas Provinsi Banten, pengawas SMK. Dan yang ketiga, yaitu Bapak Haji Ismatullah, MPD, dokter beliau sekarang menjadi kepala dinas di perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Cilegon. Yang sebelumnya juga kepala dinas pendidikan dan budayaan Kota Cilegon. Dan yang keempat, yaitu Bapak Almarhum Pak Haji Adnan, yang beda, dan baru setelah itu saya. Kalau ke Pak Witt, udah berapa tahun Bang? Saya menjadi kepala SMK Negeri 1, Kota Cilegon itu dari tahun 2015. 2015, udah 8 tahun. Bisa dikatakan paling lama daripada yang lama-lama. Jadi periode seluruh kepala sekolah SMK Negeri 1, Kota Cilegon yang paling lama saya. Sebelumnya saya juga pernah di SMK Negeri 4, Kota Cilegon, 2 tahun di sana, terus selanjutnya di sini. Itu singkatnya terkait dengan perjalanan SMK Negeri 1. Oke, tentunya ada yang diraih prestasi. Berbicara prestasi, mungkin dari segudang. Tapi yang abang, yang lebih familiar gitu loh Bang, supaya ditahu sahabat Lugas TV ini. Kira-kira prestasi apa yang sudah diraih SMK Negeri 1, Kota Cilegon ini? Kalau dibilang prestasi memang betul. Kita sudah lumayan lah, luar biasa. Prestasi yang diperoleh dari SMK Negeri 1, Kota Cilegon. Baik itu di bidang akademis, non-akademis. Baik itu prestasi siswa, guru, maupun sekolah pada itu umumnya. Kalau kaitan dengan prestasi siswa, kalau berkaitan dengan kompetensi, lomba LKS itu kita juga pernah meraih juara satu nasional. Nasional ya? Nah, terakhir memang kita itu sedikit turun, tapi di bidang yang lain kita juga ada peningkatan. Kalau di prestasi tingkat nasional, LKS juara satu itu kita di bidang dulu itu elektronika industri. Itu ya, kaitan dengan lomba kompetensi siswa itu ikonnya SMK. Kalau secara umum, kalau prestasi non-akademis, kayak keolahragaan dan sebagainya, itu tingkat nasional kita pun juga sama. Ya, pernah di karate, di Medan, kemudian Renang, di Jogja. Kalau tingkat provinsi itu sudah banyak hal yang kita perlu. Apalagi Cilegon itu hampir mayoritas kita yang berdominasi di semua cabang olahraga. Kalau untuk prestasi sekolah sendiri, kita juga sekolah kami ini sudah menjadi sekolah pusat keunggulan. Ini kita sudah masuk ke tahun, boleh dibilang tahun keempat. Sebenarnya tahun ketiga untuk SMK pusat keunggulan, tapi tahun pertama itu kita Center of Excellence, CEO. Indonesia-nya juga pusat keunggulan. Jadi itu prestasi-prestasi yang diperoleh oleh sekolah, yang lainnya tentunya guru pun kami juga sudah punya guru penggerak dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang kita peroleh, kaitan dengan kerjasama-kerjasama industri, kita juga banyak sudah menjalin kerjasama. Apalagi di lingkup Cilegon kita sudah puluhan perusahaan, hampir ratusan lah itu sudah menjalin kerjasama dengan kita. Oke, luar biasa. Bang Witt, kalau istilahnya sekarang ada 4 tahun, atau day 1 lagi, di diplomat gitu ya. Bisa nggak Bang Witt disampaikan ke sahabat Lugas TV itu, 4 tahun itu, tahunnya kan 3 tahun selama ini. Dengan-dengan katanya sekolah ini sudah sampai 4 tahun, artinya sudah di diplomat. Bisa disampaikan ke sahabat Lugas TV seperti itu? Baik, jadi untuk konsentrasi keahlian atau kompetensi keahlian atau orang-orang lebih familiannya jurusan lah ya. Kita punya 9 kompetensi keahlian atau jurusan, di antara 9 ini memang ada yang ditempuh 3 tahun, ada yang ditempuh 4 tahun gitu ya. Itu sebetulnya 4 atau 3 tahun itu sudah ketentuan dari pusat yang kaitan dengan spektrum keahlian yang dimiliki oleh sekolah, kompetensi yang dimiliki. Bila kebetulan kami ada kompetensi yang memang harus ditempuh 4 tahun, nggak boleh 3 tahun. Contohnya misalkan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, itu 4 tahun. Kemudian yang masih yaitu sistem informasi jaringan dan aplikasi, itu ditempuh 4 tahun. Dulu teknik otomasi industri dan teknik mekatronika juga 4 tahun, tetapi spektrum terbaru 2 tahun yang lalu sudah balik lagi ke 3 tahun. Jadi yang 4 tahun masih ada 2 yaitu teknik fabrikasi logam dan manufaktur dan sistem informasi jaringan dan aplikasi. Ya memang pada dasarnya antara 3 tahun, 4 tahun tentunya ada perbedaan lah. Ya artinya secara skill mereka yang 4 tahun ini akan lebih mantap, karena memang itu pengalaman yang didapat dari praktek di sekolah juga bagus. Kemudian dari pengalaman di lapangan atau pengalaman di perusahaan tentunya juga lebih bagus. Harapannya memang setelah lulus ya dia lebih siap di dalam kepekerjaannya. Kaitan dengan diterima dan tidaknya kan tergantung pengguna. Oke luar biasa sahabat LucasTV. Oke Bang Wit, kalau berbicara tentang program kurkuri merdeka yang sudah digalakkan pemerintah, kalau kacamata Bang Wit, apa kekurangan dan kelebihan atau memang sudah cukup bagus, apa ada yang harus dirubah begitu? Jadi sebetulnya kaitan dengan bagus tidaknya kurikulum kan tergantung dari sudut pandang ya. Kalau menurut saya sih kurikulum yang sudah ada ini sebetulnya semua bagus ya. Hanya saja di dalam perkembangan-perkembangan tahun dan melihat dari situasi kekinian ya, ya tentunya memang kurikulum memang harus berubah. Kurikulum itu harus berubah. Setiap saat melihat situasi konteks, kondisi dan perkembangan. Nah kurikulum merdeka ini sebetulnya ya jawaban. Jawaban bagaimana kita mensikapi peserta didik di era sekarang gitu. Hanya saja memang kita dilematisnya itu dihadapkan kepada tenaga pengajar yang kadang kurang siap. Oke, SDM ya? Ya SDM-nya kan karena mereka juga ada di jaman-jaman yang dulu. Ya bukan berarti kita mengesampaikan kemampuan mereka ya, tetapi artinya ketika kita menghadapi anak-anak yang di era sekarang ini, ya tentunya memang harus kita sikapi dengan apa yang keinginan ya, genjet ini kan itu. Jadi kurikulum merdeka ini sebetulnya jawabannya hanya saja memang banyak pro dan kontra. Ya karena memang tadi itu sudut pandang melihatnya dan mengimplementasikan belum menyeluruh. Ya karena belum mendalami hanya lihat berita-berita yang di medsos, yang kadang dikemas dengan singkat, TikTok, Instagram dan bagainya yang notabene memang itu lebih cepat ditangkap oleh masyarakat tanpa dia mempelajari dulu seperti apa. Atau bisa dikatakan harus dipalidasi kurikulum atau apa, penjelasannya seperti apa itu? Ya tentunya keberadaan kurikulum ini kan sudah melalui proses validasi yang dilakukan oleh pakar-pakar tentunya. Ya ini sudah mulai implementasi. Kurium perdeka ini sebetulnya kan sudah beberapa tahun yang lalu. Ya kan itu. Nah apalagi sekarang dibantu dengan adanya platform perdeka mengajar. Itu sangat membantu kita, itu alat itu. Itu pun juga sama, masih banyak orang yang malah mengira ini membebani. Padahal sejatinya tidak. Ya makanya itu dari sudut pandang kita seperti apa. Nah ini peran penting kepala sekolah, peran penting guru penggerak ini untuk memberikan penyuluwa, memberikan share praktik baiknya sehingga keberadaan kurikulum ini sebetulnya baik. Sebetulnya ya hanya saja tadi itu ada teman-teman yang masih belum siap. Nah tentunya ini memang harus dimotori, diberikan wawasan. Karena memang di sini itu betul-betul merdeka. Artinya guru bisa membuat desain pembelajaran sesuai dengan konteks yang ada. Anak pun juga itu diberikan keleluasan untuk itu. Tinggal kita bagaimana memberikan motivasi dorongan. Ya tinggal itu bagaimana mengelola manajemen kelas yang baik itu seperti apa. Oke, tadi berbicara motivasi dan edukasi saya menarik di mana SMK ini kan naungannya ada di provinsi. Namun saya lihat Bapak Wali Kota Celegon kerap kali datang ke SMK kita ini tentunya memberikan motivasi edukasi. Sejauh apa perhatian tempat Celegon ke SMK ini menurut Bang Wi? Sudah begitu waw atau seperti apa? Ya kalau saya lihat memang luar biasa juga ya. Artinya walaupun manajemen SMK, SMA, dan SKH itu di bawah provinsi. Tetapi peran kabupaten kota juga ternyata masih peduli. Kenapa? Karena memang sesuai kita kan ya sesuai Celegon. Artinya ya sudah tentu jawon yang tepat bagaimana juga pemerintah kota juga ikut memperhatikan itu. Tetapi sebatas itu kewenangan-kewenangan yang tentunya tidak menyalih prosedural. Nah apa yang dilakukan oleh Pak Wali ini kan dalam rangka memang ya memberikan motivasi, ya dorongan dan sebagainya. Itu ya kaitan dengan persoalan fasilitasi misalkan kaitan misalkan SMK ini ya. SMK ini itu bagaimana supaya bisa gampang bekerja sama dengan dunia industri. Nah kadang regulasi kewenangan industri itu kan ada di kota juga. Nah ketika pemerintah juga mendorong oh harus dipermudah. Nah itu kan paling tidak seperti itu termasuk membantu bagaimana menyiapkan proses magang, beasiswa gratis dan sebagainya. Tentunya ini sangat membantu kami di SMK. Walaupun kita sudah di provinsi tetapi ya peran tentunya peran kabupaten kota juga masih tetap. Dan sekolah SMK pun sama SMA ya walaupun kita sudah di provinsi ya artinya kita juga harus tetap peduli dengan kegiatan-kegiatan di kota yang ada korelasinya dengan ini. Contoh pada minggu-minggu ini ini ada kegiatan pekan multi-event yang diadakan di Spora ya kita ikut berkontribusi dapat undangan ya kita usahakan tetap itu ikut hadir di dalam perubahan dan sebagainya. Inilah bentuk sinergitas kita walaupun kita di bawah naungan yang berbeda tapi karena kita juga tetap ada di Cilogong untuk masyarakat Cilogong ya sinergi ini tetap harus kita. Sinergi? Jadi berbicara tadi ke pemerintah kota Cilogong ya luar biasa perhatiannya, sinerginya. Lalu bagaimana saya lihat di si daftar nama perusahaan mitra SMK S1 Cilogong luar biasa. Bagaimana bang menjaga kemitraan ini sampai saat ini awet seperti apa bang bisa disampaikan. Karena magnet daripada SMK 1 ini cukup di masyarakat itu luar biasa ini bang. Maknanya supaya anaknya dititipkan disini bang. Silahkan bang menjaga kemitraan di industri. Iya tentunya kemitraan ini juga harus kita dasari dengan trust ya artinya kepercayaan. Nah kepercayaan itu mahal harganya. Ketika industri atau perusahaan itu menara kepercayaan tentunya dia melihat dari mungkin kualitas sekolah atau kompetensi yang dimiliki lulusan dan bagaimana program-program sekolah. Nah inilah irama inilah yang harus kita jaga. Artinya kita memasarkan itu siswa didik kita, lulusan kita itu tidak hanya karena ini loh kami ini putra daerah Cilegon. Mohon untuk diterima tidak hanya seperti itu. Tetapi bagaimana memang kita memasarkan ini loh lulusan kita. Lulusan saya ini berkualitas. Lulusan saya ini ya akan itu. Sehingga dia akan itu. Nah tetapi letak kualitas lulusan itu juga tetap ada campur tangan dengan mitra industri dong. Tidak mungkin kita itu. Makanya program-program yang kita lakukan supaya kualitas pembelajaran ini tetap bisa menjamin itu kompetensi. Maka ya kita harus selalu update. Update kurikulum kita. Namanya istilahnya sinkronisasi kurikulum. Kurikulum yang diberikan oleh pemerintah itu ya kita harus itu kembangkan sesuai dengan konteks daerah. Artinya ketika misalkan di luar sana industri sudah membutuhkan kompetensi A. Kok kita masih membelajarnya B. Kan tidak nyambung. Nah supaya A ketemu A kan apa yang harus kita lakukan. SDM-nya sudah cukup. Nah untuk itu tentunya kita harus perlu itu. Makanya ada program di kami itu yang namanya guru magang. Kemudian ada praktisi mengajar. Guru tamu. Artinya guru yang kompetensi secara teknik itu dia kurang. Maka kita perlu magangkan di industri tersebut supaya dia masukkan. Nah nuansa industri supaya datang ke sekolah, pengalaman-pengalaman di industri supaya juga dimiliki oleh anak, kita dantakan guru tamu. Guru tamu itu dari mana ya? Praktisi industri dong. Nah kemudian kita duduk bareng nyusun kurikulum supaya nanti kalau lulus anak ini menguasai ini maka duduk bareng untuk sinkronisasi atau penyelarasan kurikulum. Itu salah satu yang kaitan dengan persoalan kompetensinya. Belum lagi persoalan yang lain yang bisa kita sinergikan supaya memang intinya itu kualitas lulusan ini bisa tercapai. Dan kita butuh masukan-masukan dari industri. Kira-kira industri itu yang dibutuhkan skill kayak apa sih? Nah pengalaman yang terjadi bang, banyak anak kita ini sebetulnya ya kualitasnya tidak diragukan. Nah sekolah lain pun sama. Tetapi ada hal yang paling penting yaitu masalah etitude, sikap, karakter. Nah ini yang paling ternyata di industri yang paling dominan di situ. Makanya kami di SMK 1 itu urusan karakter ini kita utamakan. Makanya kalau yang datang ke sini kalau enggak terbiasa memang agak berat. Pagi suruh apel. Setiap pagi kan kita apel. Kayak di SMK 4 kan gitu. Di sini tiap pagi itu apel. Kemudian ada kegantan-gantan yang kesehatannya untuk meningkatkan karakter tersebut itu penting. Makanya ini untuk membekali. Oke bang, saya potong bang. Artinya berbicara kemampuan intelektual masih bisa bersaing lah artinya. Nah namun tentang karakter tentunya ini suatu tantangan atau tantangan kita bersamalah. Artinya baik pemerintah, baik pun dari toko agama, orang tua dan juga guru di tempat ini. Kira-kira langkah-langkah apa nanti abang akan berikan supaya karakter ini bisa diterima minimal tidak ada keluar dari industri gitu. Iya. Yang pertama tentunya kita butuh dulu masukan dari industri sebetulnya karakter apa yang dibutuhkan. Setelah kita tahu gitu oh berarti sekolah harus membuat semacam skenario bagaimana kita membentuk karakter itu. Pembutuhan karakter itu dimulai dari apa? Ya dimulai dari habituasi, kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan lama-lama menjadi budaya, nah budaya itulah akhirnya menjadi tunggu menjadi karakter, karakter positif tentunya. Dan berakar. Berakar. Nah makanya kita buat itu habituasi. Misalkan budaya salam, sapa, senyum misalkan kemudian apel pagi kita kasih kedisiplinan. Inilah yang membedakan kami dengan sekolah lain salah satunya. Karena itu penting, itu penting. Wow luar biasa sahabat Lugas TV. Berbicara tadi pemerintah kota Celegon yang cukup perhatian kepada SMK, Mekri Satu Celegon. Dan menjalin sinergitas yang luar biasa dan juga ke perusahaan-perusahaan industri yang ada di kota Celegon. Membentuk suatu kerjasama yang luar biasa, apa tadi guru praktisi yang dipanggil tentunya untuk apa yang dibutuhkan oleh industri. Lalu Bang berbicara tentang PPTB ini Bang, karena sebentar lagi juga sudah menyambut PPTB. Gak terasa Bang. Bahkan di masyarakat itu, aduh ketemu lagi nih masuk sekolah anak ini tentunya ada hal-hal yang menjadi image negatif pandangannya itu. Kalau di SMK ini Bang, SMK Negeri Satu ini, sudah seperti apa Bang pembentukan panitia untuk menyambut PPTB ini Bang? Ya kalau sementara ini memang kita belum menyiapkan. Tapi mungkin bulan depan sudah kita mulai persiapkan untuk dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah memang sungguh luar biasa menemu masyarakat kepada SMK, Mekri Satu Celegon. Pendaftar itu di atas seribu lebih lah. Pendaftar mungkin Bang Badia juga tahu di kurang-kurang dan sebagainya monitoring. Nah untuk itu tentunya kita juga berdasarkan pengalaman yang sudah ya ada-ada baiknya, negatif positifnya. Sehingga kita perlu analisis itu supaya ya masyarakat yang datang ke SMK Satu untuk mendaftar itu sebelumnya sudah paham. Oh aturan-aturan main seperti ini dan sebagainya. Sehingga tadi nanti ketika sudah masuk dia nggak kaget dan sebelum pengumuman pun dia juga harus menyadari bahwa yang memang aturannya seperti apa. Memang dari tahun ke tahun sekiranya memang peraturan nggak jauh-jauh beda sih. Kalau untuk SMK memang nggak ada sonasi. Kalau SMK ada. Nah kita menggunakan apa tes potensi akademis sama nilai ya. Kita gabung. Tapi pada dasarnya memang harus kita pahamkan kuota kita nggak banyak. Sedangkan animo masyarakat yang ingin masuk ke sini banyak. Nah inilah yang kadang membuat itu friksi-friksi yang ketidakpuasan pasti ada. Jangankan masalah PPDP, masalah pemilihan presiden juga begitu kan bang. Ya sampai seperti itu ya itu hal yang wajar. Maka kemanisipasi meminimalisir hal-hal yang tadi. Makanya insya Allah ya semoga saja PPDP ke depan akan lebih-lebih kondusif lah. Lebih kondusif lah. Oke luar biasa. Bang. Berbicara tentang fasilitas bang. Ketujakan praktek-praktek kan banyak sini bang. Saya lihat ada sembilan bidang. Artinya sejauh ini ruangan fasilitas praktek itu sudah cukup nggak bang? Atau masih ada kekurangan nih. Kebetulan kan industri kan banyak ikutan Cilegon. Adalah bahasa CSR-nya. Boleh bang sejauh ini seperti apa fasilitasnya bang? Terima kasih nih dikasih pertanyaan seperti itu. Semoga saja pemirsa yang melihat podcast kita ini ada salah satu dari dunia industri juga. Supaya ikut juga bagaimana berkontribusi terhadap pendidikan khususnya di Cilegon. Sebelumnya memang perlu saya itu kenalkan bang. Selama ini kan saya juga dipercaya menjadi ketua MKKS SMK Kota Cilegon. Ya yang notabene juga harus membawa bagaimana SMK di Cilegon itu. Tapi pada periode ini saya sudah nggak menjabat jadi ketua MKKS Kota Cilegon. Karena pada tahun yang sama ini saya juga dikasih amanah yang lebih tinggi lagi. Yaitu menjadi ketua MKKS SMK se-Provinsi Banten. Wow. Nah makanya pada dasarnya memang persoalan SMK khususnya itu memang agak-agak apa ya itu perlu banyak perhatian. Saya contohkan di SMK 1 Cilegon aja. Mungkin menurut masyarakat sekolah kita ini sudah lengkap. Wow. Tapi sebetulnya pada dasarnya masih sangat kurang ya. Dalam artian ke standar itu masih ada yang dari 9 jurusan itu ya adalah beberapa jurusan yang memang perlu harus di upgrade. Itu masalah peralatan. Nah untuk itu bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi. Salah satunya memang perlu adanya sarana, prasarana khususnya peralatan yang memadai rasio terhadap anak juga itu. Nah makanya ini penting menjadi perhatian. Artinya itu industri sebagai pengguna dari lulusan kami tentunya kan tidak semata-mata hanya merekursasi tapi juga menyiapkan supaya nanti SDM ini berkualitas tentunya ya harus dibutuhkan dengan daya dukung pembelajarannya yang baik. Salah satunya fasilitas praktek. Nah ruang praktek di kami ini hampir semua jurusan sudah ada. Hanya satu jurusan yang masih dumpleng di permesinan tapi sudah kita inikan yaitu di jurusan LAS. Nah tahun kemarin kami mencoba untuk membuat proposal ke salah satu perusahaan. Dan Alhamdulillah Mbak Kayung bersambut tetapi sementara kita diberikan bantuan peralatan yang kemarin baru di launching di SMA 1 oleh tenaris SPIJ. Alhamdulillah ini tenaris luar biasa disamping anak-anak kami dapat beasiswa salah satunya mereka juga kemarin memiliki donasi sekitar 16, berapa ribu dolar ya sekitar kalau dirupiakan 265 juta itu untuk peruntukan untuk peralatan. Hanya saja semoga saja nanti ada industri-industri lain yang biar melihat peralatannya ada tinggal bagaimana bangunan gedungnya ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan dana pos nggak boleh, peruntukannya nggak boleh. Ketika kita butuh-butuh secepatnya dikirim oleh provinsi-provinsi juga SMK di Buantan yang luar biasa banyaknya kan pasti ada skala-skala prioritas kan itu loh. Nah ketika kita ke apa apalagi ke direktorat pusat itu diperebutkan seinilah artinya bagaimana itu dengan industri yang banyak itu dia peduli terhadap pendidikan salah satu programnya CASR itu harus bisa menyasar ke situ. Tidak harus sekolah kami, ya Pak tolong diperhatikan sekolah-sekolah yang malah jauh lebih itu dari kami itu butuh juga dukungan. Jadi kami sudah nggak egois terhadap sekolah kami tapi bagaimana sama-sama memajukan SMK di Cilegon ini. Nah saya harap memang industri juga sudah mengambangkan sayapnya, CASR-nya itu lebih menjurus kepada program-program yang langsung menyentuh langsung. Yang langsung menyentuh. Kebutuhan real gitu. Nah itu harapannya itu ya tentunya saya berharap juga bagi sekolah lain juga ayo kita siapkan proposal kita itu rayuan kita dengan kembali itu sehingga nanti industri percaya. Yang dibutuhkan industri kan kepercayaan itu. Ya jadi tidak semata-mata kita langsung ngemus merengat itu tidak harus kita buktikan kalau kita butuh ini nanti outcome-nya seperti apa. Kan dampaknya seperti apa. Nah itu yang terpenting. Sehingga itu yang kita lakukan selama ini seperti itu. Jadi kalau menghasilkan anak didik yang unggul tentunya juga harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Dan SMK Negeri 1 ini secara kepintaran anak didik jenis bisa dikatakan cukup baik. Tentunya diharapkan kepada industri khususnya yang ada di kota Celegon ini supaya bisa turut peduli lah tentang masa depan pendidikan. Khususnya kejuruan yang ada di kota Celegon umumnya Banten. Mungkin pesan-pesan Bang buat pemerintah kota Celegon ataupun dunia pendidikan lah edukasi. Terima kasih. Saya berharap memang bagaimana kita menjadikan bangsa Indonesia ini kuat. Tentunya memang harus dibutuhkan SDM yang unggul. Salah satunya adalah generasi sekarang ini generasi yang tentunya akan mengisi bonus demografi kita di 2045. Bagaimana menjadi Indonesia emas tentunya kita harus siapkan dari sekarang. Ini generasi-generasi emas. Maka saya berharap bagaimana peran penentu kebijakan khususnya dari dinas terkait maupun pendidikan terkait. Tentunya saya berharap bisa bersinersi dengan dunia pendidikan dan melihat lebih dekat hal-hal apa yang bisa diperhatikan di situ. Baik itu secara sarana-prasarana alatnya maupun SDM-nya. Sehingga hal-hal yang memang bisa disinersikan, dibantu tentunya ini butuh tanggung jawab bersama. Kami di dunia pendidikan tentunya hanya bisa bagaimana kami memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa. Tapi dukungan dari pihak luar khususnya dari industri mitra ya. CR-nya maupun dari pemerintah kota maupun provinsi. Untuk sama-sama bagaimana kita menyiapkan generasi emas kita sehingga Indonesia akan jaya pada saatnya. Dan terakhir karena kami ini di lingkungan SMK bahwasannya kita sadar SMK itu bisa, SMK hebat dan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, untuk menciptakan generasi emas, poinnya itu tentunya dibutuhkan sinergitas semua pihak, semua strokogner. Baik itu industri, pemerintah dan juga pihak sekolah orang tua. Untuk menciptakan generasi emas yang handal, yang dapat bersaing di kansa internasional. Sampai jumpa, tunggu konten-konten kita juga STP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.